Halo ko friends, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya adalah menggunakan konsep trigonometri Dimana cos p plus x Konsepnya jika cos p plus x, p itu adalah 180 derajat Jika menggunakan p 180 derajat, yang tadinya cos tidak berubah nama, tetap cos Kemudian kita perhatikan kuadrannya Cos berada di kuadran 4 Berarti dia positif di kuadran 4 Sedangkan p plus x, berarti di atas 180 derajat Karena 180 derajat plus sudutnya Berarti berada di kuadran 3 Karena tidak sesuai kuadrannya, berarti ini negatif Negatif cos dari sudut belakangnya, berarti negatif cos x Kemudian, berarti cos p plus x menjadi negatif cos x Dibagi dengan 1 plus cos p per 2 plus x Di sini kita lihat, jika cos p per 2 plus x P per 2 adalah 90 derajat Jika kalian menggunakan 90 derajat, maka yang namanya cos akan berubah menjadi sin Kemudian kalian lihat kuadrannya P per 2 atau 90 derajat ditambah x itu ada di kuadran 2 90 derajat ditambah x Kemudian cosnya berada di kuadran 4 Karena berbeda kuadran, maka ini negatif Negatif sin dari x Sehingga kita jawab 1 ditambah dengan negatif dari sin x Dikali dengan cos p min x Kita lakukan dengan cara yang sama, cos p min x Cos berada di kuadran 4 P min x berarti 180 derajat min x berada di kuadran 2 Kita lihat 180 derajat min x Berarti sudutnya berada di kuadran 2 Karena berbeda, kuadran berarti ini negatif dari Karena kita gunakan pi 180 derajat tidak berubah nama Tetap negatif cos x Berarti ini negatif cos x Dibagi dengan Kita lanjutkan Di sini 1 ditambah dengan cos p per 2 Berarti di sini cos p per 2 min x Akan menjadi Kita lihat, karena kita menggunakan pi per 2 90 derajat Maka berubah nama Yang tadinya cos akan berubah nama menjadi sin Kemudian kita cek kuadran Cos berada di kuadran 4 Kita lihat di sini 90 derajat min x berada di kuadran 1 Kuadran 1 semuanya positif Berarti ini sudah pasti positif Positif sin dari x Kita ambil sudut belakangnya yaitu x Berarti ini 1 plus sin x Hasilnya adalah Negatif cos x dikali negatif cos x Berarti negatifnya hilang Berarti menjadi cos kuadrat x Dibagi dengan 1 ditambah dengan min sin x Berarti 1 min sin x Dikali dengan 1 plus sin x Seperti ini Berarti cos kuadrat x Dibagi dengan 1 min sin x Dikali 1 plus sin x Konsepnya adalah jika a min b dikali a plus b Akan menjadi a kuadrat min b kuadrat Berarti di sini Menjadi 1 Dikurang dengan sin kuadrat x Kemudian Kita gunakan matriks identitas trigonometri Sin kuadrat x Ditambah dengan cos kuadrat x Sama dengan 1 Sehingga jika Cos kuadrat x itu adalah 1 min sin kuadrat x Berarti kita bisa ganti Cos kuadrat x 1 min sin kuadrat x ini adalah Cos kuadrat x Berarti dibagi dengan cos kuadrat x Cos kuadrat x dibagi cos kuadrat x Hasilnya adalah 1 Hasil ini sesuai dengan hasil pada soal Berarti ini terbukti Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya Terima kasih Terima kasih.